Banyaknya kasus pohon tumbang dalam beberapa hari terakhir akibat cuaca ekstrim berupa hujan teras dan angin kencang berdapat perhatian dari pihak Komisi 3DPR di Kota Banjarmasin. Dewan meminta pemerintah kota, terutama Dinas Lingkuan Hidup, bisa melakukan deteksi atau pemantauan kondisi pohon di Banjarmasin. Hal itu diminta agar bisa mengurangi resiko terjadinya pohon tumbang yang bisa membahayakan masyarakat. Pohon tumbang sudah menjadi masalah tersendiri di Kota Banjarmasin. Otomatis DLH juga harus mensiruisi masalah ini. Nah, mensiruisi masalah pohon tumbang ini tidak bisa dengan asal-asalan, harus ada perencanaan konfijensinya, harus ada mitigasi bencananya. Artinya apa? Ada aspek pencegahan yang harus dilakukan. Pencegahan itu dilakukan dengan mengaudit semua pohon yang ada di Banjarmasin yang berpotensi tumbang. Kalau itu sudah dilakukan, ya baru unsur-unsur hal-hal lain yang terkait dengan kuratifnya. Artinya kolaborasi nanti dengan PLN, dengan ini, terkait dengan pemotongan pohon atau pemangkasan. Ataupun juga hal-hal yang kita antisipasi kalau ada cuaca ekstrim. Jangan sampai pohon tumbang ini bisa menyebabkan kejadian seperti kejadian yang baru-baru ini. Sampai menimbulkan korban jiwa ini kan menjadi masalah yang serius sebenarnya. Ya, jadi ternyata permasalahan yang utama alat untuk USG pohon ya namanya, USG pohon yang bermaksudnya untuk mengukur usia pohon dan lain-lain ini belum tersedia. Sehingga dalam perencanaan di 2023 ini akan ada sebenarnya untuk pengadaan alat yang sejenis itu. Ini langkah ini ya baik gitu, cuma ya jangan sampai kita mengejar hal-hal yang bersifat begitu, tapi yang terjadi sekarang tidak dilakukan mitigasi gitu. Kan ada wacana kemarin untuk memberikan asuransi pohon, jadi kalau ada pohon tumbang ini sebagainya, nah itu oke lah untuk nanti ke depan, tapi yang paling penting adalah unsur preventifnya ini gitu, untuk agar bencana, kebencanaan yang bersifat pohon tumbang ini bisa diantisipasi oleh DLH. Sebelumnya, Wali Kota Banjarmasin sudah memerintahkan pihak DLH untuk memangkas sejumlah pohon yang dinilai membahayakan. Adi Eduarduta TV Banjarmasin